Cara membuat hubungan bertahan lama, saling meluangkan waktu memelihara komunikasi yang kuat terus bergerak maju membiasakan diri bertoleransi. Memulai sebuah hubungan selalu menarik dan menyenangkan, tapi membuat hubungan yang bertahan lama membutuhkan usaha keras. Setelah menjalin hubungan, Anda harus mempertahankan arus komunikasi yang jujur dan terus menghargai waktu Anda bersama orang yang Anda cintai. Membuat hubungan bertahan lama tidak selalu menyenangkan, tapi keuntungan dari memelihara hubungan jangka panjang dan mengikat jauh melebihi kesulitan yang mungkin Anda hadapi. Jika Anda ingin tahu cara membuat hubungan bertahan lama, ikuti saja petunjuk-petunjuk berikut ini. Metode 1. Saling meluangkan waktu 1. Luangkan waktu untuk asmara Meskipun malam kencan mungkin terdengar dipaksakan, Anda dan seseorang yang istimewa seharusnya memiliki sebuah malam kencan setidaknya sekali dalam seminggu, atau lebih. Anda tidak harus menyebutnya malam kencan jika terdengar kurang nyaman, tapi Anda harus membuat tujuan untuk meluangkan waktu bersama yang berkualitas tanpa adanya orang lain sedikitnya satu malam dalam seminggu. Anda dapat melakukan hal-hal yang sama selama malam kencan, seperti memasak makan malam bersama lalu pergi menonton bioskop, atau membuat variasi dan melakukan hal yang berbeda setiap kalinya. Jika Anda meluangkan waktu dengannya, pelihara suasana romantis dengan menyalakan lilin dan memainkan musik yang lembut. Apapun yang Anda lakukan, pastikan Anda memiliki waktu untuk berbincang selama waktu khusus bersama. Anda tidak akan dapat banyak berbincang jika pergi bersama ke konser musik yang bising suaranya. Belajarlah untuk berkata tidak pada orang lain selama malam kencan. Teman baik Anda mungkin memohon pada Anda untuk datang ke bar, tapi jika Anda telah menjadwalkan malam kencan, katakan pada mereka bahwa Anda tidak dapat datang dan buatlah rencana untuk menggantinya pada minggu berikutnya. Keadaan akan berantakan jika malam kencan adalah hal yang selalu Anda korbankan. Anda harus selalu bersikap baik, katakan satu sama lain betapa Anda berdua saling mencintai, dan saling memuji sepanjang malam. 2. Bercintalah sedikitnya satu kali seminggu. Anda tidak harus menandai kalender, dan semoga Anda tidak harus menandainya, tapi Anda harus membuat usaha secara sadar untuk bercinta sedikitnya satu kali dalam seminggu, tidak peduli seberapa lelah yang Anda rasakan setelah bekerja, atau seberapa banyak tugas Anda pada minggu itu. Bercinta adalah cara untuk memelihara keintiman dan menjalin kedekatan dengan pasangan Anda. Anda seharusnya juga meluangkan waktu untuk sekadar tidur berpelukan dan berciuman satu sama lain sehingga Anda tidak merasa seolah melakukan hubungan seks hanya sebagai tugas yang harus dilakukan. 3. Luangkan waktu untuk berkomunikasi. Meskipun jadwal Anda mungkin sangat padat, Anda perlu membuat usaha bersama untuk berbicara satu sama lain setiap hari, tidak peduli betapa banyak tugas yang harus Anda kerjakan. Anda dapat meluangkan waktu untuk bicara selama makan malam, atau bicara di telepon jika jarak Anda berjauhan. Buatlah kebiasaan untuk mengetahui bagaimana hari-hari yang dijalani oleh orang yang Anda cintai. Meskipun tidak perlu mengetahui setiap detail kecil dari kehidupan Anda berdua yang dapat membosankan, tapi Anda harus nyaman dengan rutinitas kegiatan satu sama lain. Jika Anda pergi selama seminggu, luangkan waktu setidaknya 15 menit sehari untuk memberi kabar dan mengingatkan orang yang Anda cintai betapa Anda mencintai dan rindu padanya. Ketika Anda berbicara, sebaiknya tidak ada hal lain yang mengalihkan perhatian. Anda tidak bicara dengan sungguh-sungguh jika Anda bicara sambil menonton pertandingan atau memeriksa telepon. Metode 2. Memelihara komunikasi yang kuat. 1. Saling jujur. Kejujuran adalah kunci untuk semua hubungan yang bertahan lama. Untuk menjaga hubungan yang kuat, Anda harus dapat bersikap terbuka dan jujur dengan orang yang istimewa bagi Anda. Anda harus dapat berbagi pikiran dan perasaan paling intim dengan orang yang Anda cintai. Jika tidak, berarti Anda tidak berkomunikasi dengan baik. Jangan merasa takut untuk mengatakan padanya jika dia mengecewakan Anda. Bersikap jujur tentang perasaan Anda akan membantu menyelesaikan masalah, dan jauh lebih baik daripada bersikap pasif-agresif jika Anda tidak senang terhadap sesuatu. Bagikan perasaan Anda dengan orang yang Anda cintai. Jika Anda merasa tidak senang tentang sesuatu yang terjadi di tempat kerja atau sesuatu yang dikatakan oleh ibu Anda, jangan memendam semuanya dalam hati. Tahu saatnya untuk tidak mengatakan sesuatu. Meskipun kejujuran hampir selalu merupakan kebijakan terbaik, Anda tidak harus berbagi setiap perasaan dengan orang yang Anda cintai. Sebagai contoh, jika Anda tidak menyukai baju barunya atau merasa salah seorang temannya mengganggu, Anda mungkin tidak ingin mengatakan hal itu padanya. Pilih waktu yang tepat untuk bicara. Jika Anda ingin membicarakan sesuatu yang penting, pastikan Anda melakukannya ketika orang yang Anda cintai memiliki waktu untuk berbicara dan tidak dalam keadaan tertekan. Kabar yang Anda ceritakan akan diterima lebih baik jika dia memiliki waktu untuk mendengarkan. 2. Belajar berkompromi. Pada hubungan yang kuat, merasa bahagia harus lebih penting daripada merasa benar. Jika ingin hubungan bertahan lama, Anda harus belajar cara membuat keputusan dengan orang yang Anda cintai, dan mencari cara agar Anda berdua merasa bahagia dengan keputusan tersebut, atau secara bergantian mengalah. Inilah cara untuk melakukannya, ketika Anda membuat keputusan, mintalah orang yang Anda cintai untuk menilai seberapa penting hal itu baginya dalam skala 1-10, lalu nyatakan seberapa penting hal itu bagi Anda. Lalu, bahaslah mengapa hal itu sangat penting bagi Anda berdua, dan apa yang dapat Anda lakukan untuk membuatnya tidak menjadi masalah. Pikirkan dengan baik. Ketika Anda berdua sedang membuat keputusan, ambil waktu untuk membahas kelebihan dan kekurangannya dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mengambil jalan tengah. Mengalah secara bergantian pada keputusan tentang hal-hal kecil. Jika Anda memilih restoran untuk malam kencan, biarkan dia yang memilih filmnya. Pastikan Anda berdua berkompromi. Bukan kompromi jika pada akhirnya gadis Anda selalu mengalah pada apa yang Anda inginkan karena Anda lebih gigih. 3. Belajar mengatakan maaf. Hal ini penting. Jika Anda ingin menjalin hubungan yang bertahan lama, Anda harus belajar cara mengatakan maaf dari waktu ke waktu. Ketika hal ini menyangkut sebuah hubungan, mengakui bahwa Anda menyesal jauh lebih penting daripada bersikap keras kepala. Belajarlah untuk meminta maaf jika Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Mungkin membutuhkan waktu bagi Anda untuk menyadari bahwa Anda telah membuat kesalahan, tapi setelah menyadarinya, katakan bahwa Anda menyesal atas apa yang telah Anda lakukan. Pastikan Anda bersungguh-sungguh. Katakan dengan tulus dan buatlah kontak mata. Hal itu tidak akan berarti jika Anda mengatakan bahwa Anda menyesal karena merasa terpaksa. Belajar menerima permintaan maaf dari orang yang Anda cintai. Jika dia bersungguh-sungguh, Anda harus berhenti menolak berkompromi, terimalah permintaan maafnya, dan lanjutkan kehidupan Anda. 4. Beritahu orang yang Anda cintai betapa dia sangat berarti bagi Anda. Jangan pernah lupa mengatakan, saya cinta padamu, dan menganggap bahwa perasaan Anda sudah cukup menunjukkan hal itu padanya, tanpa perlu mengatakannya. Anda harus mengatakan pada orang yang Anda cintai bahwa Anda mencintainya setiap hari. Katakan beberapa kali dalam sehari, jika Anda bisa. Ingatlah bahwa ada perbedaan antara, saya sayang padamu, dengan, saya cinta padamu. Anda harus bersungguh-sungguh ketika mengatakan hal itu. Selalu memuji orang yang Anda cintai. Katakan padanya betapa indah penampilannya dalam pakaian barunya atau betapa Anda menyukai senyumnya yang menawan. Selalu berterima kasih pada orang yang Anda cintai. Jangan menganggap kemurahan hati dan tindakan baiknya sebagai hal yang sudah sewajarnya. Selalu memberi tahu orang yang Anda cintai betapa istimewa dirinya. Jangan pernah lupa untuk membuatnya merasa unik. Metode 3. Terus bergerak maju. 1. Carilah minat baru untuk dikejar bersama. Sebuah hubungan mirip dengan ikan hiu. Jika tidak bergerak maju, ikan hiu itu akan mati. Anda harus mencari cara untuk menjaga hubungan Anda tetap segar agar kehidupan cinta Anda tidak sekadar menjadi bagian dari rutinitas Anda. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah mencari minat baru yang dapat Anda kejar bersama sehingga Anda memiliki sesuatu yang digemari dan juga berbagi gairah yang sama. Ikuti kursus menari mingguan secara bersama. Hal ini akan membuat Anda mendapatkan latihan yang bagus dan akan meningkatkan gairah Anda satu sama lain. Mencari hobi baru bersama. Cobalah untuk mengikuti kursus melukis atau seni keramik, atau mencari kesenangan baru dalam berlayar. Mengikuti kursus bersama. Cobalah untuk mempelajari bahasa baru atau mengikuti kursus sejarah bersama. Berlatih untuk mengikuti lomba bersama. Hal ini merupakan cara yang bagus untuk menjalin kedekatan, entah apakah Anda berlatih untuk lari 5 km atau lari maraton. Lakukan apa saja di luar zona nyaman Anda. Cobalah mendaki gunung, bersepeda gunung, atau ice skating. Melakukan hal-hal yang tidak terbiasa dilakukan akan membuat Anda berdua merasa lebih dekat. 2. Jaga kehangatan di ranjang. Jika ingin memelihara hubungan yang sehat, Anda juga harus memelihara kehidupan seksual yang sehat. Meskipun sudah tidak seperti awalnya setelah hidup bersama selama 5 tahun, tapi seharusnya Anda mencoba hal. Hal baru di kamar tidur sehingga Anda masih bersemangat dalam bercinta dengan pasangan Anda dan bahwa apapun yang Anda lakukan masih terasa seperti sebuah petualangan yang menyenangkan. Bercintalah dengan berbagai posisi baru. Jangan lakukan hal yang biasa Anda lakukan, bahkan meskipun hal itu berhasil. Anda bahkan dapat mencoba posisi baru bersama, yang merupakan hal yang baik sebagai pemanasan. Bercintalah di berbagai tempat baru. Jangan selalu melakukannya di kamar. Cobalah sofa, meja dapur, atau bahkan di hotel pada siang hari. Cobalah kunjungi toko seks di internet untuk memesan benda-benda erotis untuk digunakan di ranjang. 3. Lakukan perjalanan ke tempat baru bersama. Meskipun liburan bukan merupakan solusi jangka panjang yang baik untuk masalah dalam hubungan, melakukan perjalanan bersama dapat membantu Anda terhindar dari sudut pandang lama yang sama dan menghargai kehidupan cinta Anda dengan cara baru. Dan juga, merencanakan perjalanan bersama akan memberi Anda suatu hal baru untuk dinantikan. Rencanakan perjalanan yang selalu ingin Anda lakukan. Jika Anda berdua telah membicarakan tentang keinginan untuk pergi bersama ke Paris selama 7 tahun terakhir dan Anda memiliki dena untuk hal ini, sekarang adalah waktunya untuk membuat mimpi Anda menjadi kenyataan. Lakukan perjalanan dengan hari yang pendek. Bahkan hanya mengemudi selama 1 jam untuk meluangkan waktu sehari di hutan atau pantai dapat membuat hubungan Anda terasa lebih hangat. Lakukan bulan madu kedua. Jika Anda telah menikah dan pernah berbulan madu, lakukan bulan madu kedua untuk memperingati cinta Anda. Metode 4. Membiasakan diri bertoleransi. 1. Pahami perilaku kontekstual. Selain saling tertarik, kemungkinan besar Anda bertemu dengan pasangan di waktu yang mendukung. Anda mungkin masih muda dengan gairah yang membara, sedang berlibur, atau memiliki pengalaman emosional yang kuat bersama. Ini adalah contoh pengaruh kontekstual positif yang bisa mendukung hubungan Anda. 2. Terima perilaku kontekstual. Terimalah fakta bahwa pengaruh kontekstual negatif tidak dapat dihindari. Saat seseorang melalui masa-masa sulit, sakit, mengalami kegagalan secara profesional, atau sumber kecemasan lain, tindakannya mungkin tidak sesuai dengan perilaku orang yang Anda kenal dan sayangi. 3. Kenali perilaku kontekstual. Jika pasangan Anda tidak bersimpati terhadap Anda selama masa-masa sulit seperti pasca persalinan, dipecat dari pekerjaan, atau setelah kematian anggota keluarga, pertimbangkan bahwa mungkin bukan dia, tetapi situasilah yang membentuk perilakunya. Anggaplah pengaruh kontekstual tersebut sebagai cuaca. Tidak ada yang bisa Anda lakukan terhadapnya, selain menoleransi. 4. Maafkan perilaku kontekstual. Maafkan dan lupakan perilaku pasangan Anda selama masa-masa sulit. Pikiran manusia secara alami lebih mengingat pengalaman negatif daripada pengalaman positif. Perasaan dendam atas apapun yang dia katakan tanpa sengaja akan terakumulasi seiring waktu, dan pasti membuat hubungan Anda memburuk. Membedakan perilaku kontekstual dari perilaku personal adalah suatu seni yang bisa membantu menciptakan hubungan yang sehat dan langgeng. Terima kasih telah menonton!